Ya, artinya kalau saya pribadi lihat setelah pembelakuan normal ini sangat bagus, tetapi protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Tadi saya dari rumah saya lihat itu masih banyak yang naik motor tidak pakai masker, jadi harus ditindak tegas, yang tidak pakai kasih turun sudah, kasih turun saja mereka, biar aparat kepolisian apa dengan seorang peraja suruh mereka jalan kalau memang ini. Diberlakukan normal supaya kita semua perekonomian kita ini jangan macet, memang saya sangat setuju dengan tindakan pemerintah, membuka penerbangan juga dua kali seminggu, itu sudah hal yang bagus, penting memang kita sama-sama tak taturan. Karena banyak yang mau pergi, mau keluar, mau masuk, ada juga orang-orang kita dari luar, orang tim Mika sudah lama di sana, mau masuk tidak bisa. Dan penting memang nanti setelah itu ya harus karantina mandiri. Mungkin tim Satgas harus tetap ada di tempat-tempat macam lampu merah untuk mengawasi begitu ya Pak ya? Ya harusnya begitu, supaya nanti masyarakat kita bisa lihat pergerakan masyarakat bagaimana. Tapi kalau Pak, kalau di Jakarta itu mereka sudah memperlakukan sanksi begitu bagi yang tidak pakai masker, misalnya ditemukan langsung ditilang, dikasih sanksi 100 ribu. Apakah ini di Tim Mika mungkin perlu ada penerapan seperti itu, Pak? Mungkin biar efek jerah begitu kepada masyarakat. Kalau menurut saya sosialisasi dulu, harus sosialisasi dulu baru kita bisa menerapkan hal itu. Karena nanti kalau kita langsung menerapkan hal itu, dampak pasti ada positif negatifnya, tapi ada dampak negatif juga yang muncul. Jangan sampai mereka anggap bahwa ini sudah normal, jadi kita sembarang saya jalan, itu yang salah. Kepemerintah juga sampaikan ya kalau bisa, jam 7 itu sudah harus di rumah, kalau tidak ada hal-hal penting di rumah saja.